Hai welcome back to my youtube channel punya ayam jangan digoreng aja kita bikin olahan ayam yang seger-seger yuk ini enak mudah banget loh buatnya jika kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya silahkan ikuti video ini untuk bumbunya disini saya iris 10 siung bawang merah ada lima siung bawang putih ini saya keprek lalu saya cincang halus selanjutnya ada lengkuas jahe dan kunyit ini saya iris ya semua tipis-tipis selanjutnya ada tambahannya yaitu daun jeruk dan daun salam ini semua bumbunya kita jadikan satu kita tumis bareng ya kita tumis dengan sedikit minyak panas kita masukkan semua lalu kita ongseng-ongseng sampai bumbunya matang dan harum setelah itu saya masukkan satu ekor ayam ini ayamnya sudah dibela-bela dipotong jadi 10 bagian ada 600 ml air kita aduk rata selanjutnya ada tambahannya satu saset kaldu bubuk ini saya menggunakan roko ayam boleh diganti merek apa saja ada 1 sdm garam dan 1 sdm penyedap disini saya pakai santan instan yang ukuran 200 ml jadi cukup simpel juga ya sambil nunggu ayam yang matang disini saya mau siapkan bumbu tambahannya sebagai pelengkap ada 5 buah cabai merah 5 buah cabai hijau lalu ada 2 buah tomat hijau 1 buah tomat merah dan ada 10 buah cabai rawit domba ya ini yang tidak saya iris ya cabai rawitnya jadi masih bulat-bulat ini semua bahan pelengkapnya nah sayurnya sudah matang nih disini saya siapkan daun pisang jadi ada wadah satu buah wadah yang lumayan besar ini saya alasi dengan daun pisang saya bentuk seperti mangkok kayak gini kita tuang ayam yang tadi sudah dimasak ya kita tuang ke dalam wadah ini yang ada daun pisangnya semua termasuk kuah-kuahnya oke jika sudah semua masuk baru kita masukkan bahan pelengkap tadi ya yaitu tomat cabai merah cabai hijau cabai rawit dan yang terakhir daun bawang ini saya ada daun bawang sudah saya iris irisnya tapi agak besar-besar nah langkah selanjutnya saya kukus di wajan yang lumayan besar ini wajannya tinggi jadi ini sudah saya panaskan dulu wajannya saya kukus selama 20 menit ini sudah jadi ya sudah selesai dikukus nih ini beneran harum banget sedap banget enak banget jadi bener-bener harum daun pisangnya itu juga kerasa ya untuk penyajiannya saya sediakan mangkok kecil yang sudah saya alasi juga dengan daun pisang seperti ini langsung saja saya sajikan dengan nasi hangat karena saya sudah lapar banget nih kalau kalian ingin mencicipinya silahkan nyoba di rumah ya gampang banget kok buatnya sekali lagi terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis silahkan di like comment share dan subscribe jika video ini bermanfaat dan aktifkan notif loncengnya biar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel kami ya terima kasih salam manis selalu dari memak baralisya bye bye hai hai